Khabar baik bagi pecinta jengkol, sini Daily Box mengenalkan kuliner khas betawi lewat menu barunya Sembur Jengkol Ningrat. Bukan sembarang Sembur Jengkol, menu ini dimasak dengan menggabungkan rebah-rembah terbaik Indonesia. Disajikan di atas nasi bersama telur dadar, mentimun, tempe orek, irisan mentimun, hingga sambal bawang. Menu ini dipercaya akan menarik pecinta jengkol di Indonesia. Menu Sembur Jengkol Ningrat ini sudah sesuai dengan ciri khas unik dari Daily Box untuk menghadirkan makanan yang tak asing di lidah orang Indonesia. Kami menghadirkan berbagai pilihan makanan comfort food. Makanan yang pada umumnya orang-orang semua sudah pada tahu. Jadi kalau ke tim R&D saya selalu bilang, ini bikin menu-nya jangan menu-menu yang aneh yang orang nggak tahu, harus menu yang orang sudah tahu. Mereka tuh ngeluhnya selalu susahnya karena rasanya ini orang sudah tahu nih, sudah familiar. Kita harus bikinnya tetap top notch, apalagi setelah delivery kan, delivery bisa setengah jam, bisa satu jam. Orang makannya harus tetap selalu enak. Jadi itu challenge-nya. Jadi kadang kalau dilihat menu-menunya kelihatannya menu-menunya simple ya, menu-menunya gampang. Tapi bikinnya tuh mereka kadang sampai subuh-subuh di sini untuk menemukan formula yang tepat gitu. Jadi seperti hari ini nih, kita mau launching menu baru kita yang kayaknya cukup fenomenal. Sebenarnya nggak fenomenal ya, kita semua ini menu umum banget lah ya. Kayaknya nggak ada yang something new gitu, tapi mungkin unik karena nggak banyak apa ya, yang menjual makanan ya, khususnya chain food gitu mungkin yang menjual menu ini gitu. Makanya kita kasih namanya semur jengkol minta. Jadi seperti mungkin teman-teman sudah pernah baca atau teman-teman ketahui, kalau daily box itu kan kami adalah startup online restaurant multi-brand. Apa sih itu? Ya itu sebenarnya namanya panjang-anjang keren. Sebenarnya dibuat namanya keren aja. Sebenarnya simpelnya adalah kami ini restoran, tapi tidak ada meja makan, tidak ada tempat makan ya. Semuanya hanya kompos di delivery. Dan kenapa kami bisa ekspansi dengan sangat cepat? Karena bantuan teknologi di zaman sekarang. Nanti saya bisa cerita lebih. Meski sekelas hanya terlihat seperti nasi box biasa, Nah, namun proses memasak semur jengkol ningrat ini dilakukan dengan sangat detail dan tak main-main. Untuk menghasilkan masakan jengkol dengan tekstur dan penampilan menu tidak berubah di tangan konsumen. Di menu di sini itu kita masuk ke NID pertama itu, kita brainstorming dulu. Jadi the thing tadi kayak paketnya udah sempat, ini kita brainstorming dulu, kita adu dulu gidenya apa yang mau kita bikin, apa yang bakalan maksudnya kita naikin. Biasanya itu kita take 2-3 days untuk analyze the menu. Dari 2-3 hari itu, ketika kita udah punya menu yang mau kita naikin, NID team akan naikin lagi waktu itu 3-4 hari untuk mereka bikin makanannya. Nah, setelah mereka bikin makanannya, itu akan kita coba lagi. Makanan itu dibikin, kita taruh dalam box, dalam 3 box yang berbeda, ada yang kita masukin dalam kulkas, ada yang kita taruh di luar, ada yang kita, maksudnya kita bawa jalan, supaya kita tahu secara estetik dia bagus, secara dia dalam bentuknya masih tidak berubah, rasanya tidak berubah, nanti kita akan mencoba maksimal makanan kita itu sampai 4 jam. Jadi, idealnya, makanan itu secara food safety hanya bisa bertahan 4 jam. Setelah 4 jam, itu sebaiknya tidak dimakan. In general. tapi kita berusaha di daily box gimana cara dari 4 jam itu kita bisa stretch, sampai ada 2 jam lagi. Nah, setelah ada yang di tim, makanan, prototype makanan ini kita kirim ke team Central Kitchen. Team Central Kitchen akan mengkalikan, dari yang tadi bikin 1 atau 2 box, kita kaliin jadi 1000 box. Jadi, team Central Kitchen akan memotivy lagi semua resipi kita, mereka bikin, ada yang di adjust lagi karena, masak 1 atau masak 1000, itu jauh banget bedanya. Kalau kita masak nasi goreng satu, korsi pakai satu channel, nggak lem, buat 1000 nggak bisa 1000, saya nggak lem. Itu akan ada adjustment lagi. Nah, dari tim Central Kitchen, setelah mereka bikin 1000 box itu, mereka kirim balik lagi ke kita. Team RND akan coba lagi. Nah, sama tim RND yang prototype itu dimulasukin lagi, kita harus bisa berjari lagi 3-4 kali lagi. Sampai akhirnya kita keluarin lagi, kita udah yakin, kita udah siap, semua tim setuju, kalau makanan ini udah siap, udah enak, tapi kita nggak stop sampai di situ. Setelah itu makanannya, yang 1000 yang pertama kita bikin ini, kita kirimin ke semua friends and family kita. Daily family, daily people, kita kirim semuanya. Dan kita juga kirimin mereka, semacam angkat, pertanyaan, yang jawabannya ya tidak, atau bagaimana kita kirimin, apa rasanya, harganya. Jadi, bener-bener kita ambil, mendapat banyak orang. Semerjengkol Ningrat dijual melalui online dan offline di seluruh Indonesia, dibanderol dengan harga 25 ribu rupiah saja. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.